Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like and share. Futuhul Goib, karya Sheikh Abdul Qadir al-Jailani. Hidup dan mati hanya untuk dan mencintai Allah dengan ikhlas. Menjalankan syariat sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itulah yang menjadi wali-wali Allah setelah kenabian ditutup. Setiap orang akan meraih keberhasilan hidup, jika mau melaksanakannya, sebagaimana menjadi harapan imam, Sheikh Abdul Qadir al-Jailani, seorang ulama besar ahli fikih mashab Hanafiah, dalam kitabnya Futuhul Goib, pembuka rahasia kegoiban. Terjemahan Kitab Futuhul Goib, 80 Risalah. Risalah 41 dan 42. Risalah 41. Kusajikan sebuah perempamaan untuk dijadikan bahan renungan, katakanlah bahwa ada seorang raja yang telah melantik seorang biasa menjadi gubernur untuk memerintah di suatu bandar. Orang itu diberi pakaian kerajaan dengan bendera, panji-panji, gendang kerajaan dan sepasukan tentara yang cukup lengkap. Masa pun berlalu. Akhirnya ia mengira bahwa kedudukan atau keadaan itu akan kekal, sehingga timbullah rasa bangga dan sombongnya. Ia lupa kepada keadaannya sebelum ia dilantik menjadi gubernur dahulu. Kemudian, karena bangga dan sombongnya itu, maka jabatannya itu dicabut oleh raja. Ia dimintai pertanggung jawabannya di depan raja dan dimintai keterangannya tentang sebab ia melakukan kesalahan itu. Akhirnya ia diputuskan bersalah, lalu dipenjarakan dan menyesalah ia berada di dalam penjara yang sempit dan gelap. Karena lamanya ia berada di dalam penjara, maka perasaan bangga dan sombongnya itu pun hilang. Hatinya luluh dan api hawa nafsunya pun padam. Kemudian, semua keadaannya ini diketahui oleh raja dan lama-kelamaan raja itu pun merasa kasihan kepadanya. Ia dilepaskan dari penjara, dan raja itu menyerahkan kembali jabatan yang pernah dipegangnya dahulu untuk menjadi gubernur di bandar yang lain. Sebagai hadiah dari raja itu. Setelah itu, ia tetap memangku jabatan gubernur dengan keadaan baik hati dan tidak lagi berperangai buruk seperti dahulu. Akhirnya, ia menjadi orang yang baik dan bersih. Demikianlah perumpamaan seorang mukmin dengan Allah yang membawa mukmin dekat dengannya dan menjadi orang pilihannya. Dibukanya pintu hati si mukmin itu untuk menerima kasih sayang dan karunianya. Maka tampaklah oleh si mukmin itu dengan mata hatinya sesuatu yang tidak tampak oleh mata kepala, dan didengarnya dengan telinga hatinya sesuatu yang tidak pernah didengar oleh telinga kepala. Terlihat olehnya perkara-perkara gaib dari kerajaan Tuhan yang maha besar, yang meliputi langit dan bumi dan sebagainya. Semakin dekatlah ia kepada Allah. Sholat dan doanya diterima oleh Allah. Ia dikaruniai kasih sayang dan perkataan yang baik-baik dan manis dari Allah. Dengan karunianya pula, maka ilmu-ilmunya yang pelik-pelik akan dapat ia ketahui. Allah akan menyempurnakan karunianya kepada si mukmin itu, baik dari segi batiniah maupun dari segi lahiriyah seperti kesehatan badan, minuman, pakaian, makanan, istri yang baik dan perkara-perkara yang halal serta sesuai dengan peraturan dan ketentuan Allah. Jadi, Allah akan menetapkan keadaan ini kepada hambanya yang beriman dan dekat kepadanya, untuk beberapa masa lamanya, sampai si hamba itu merasa selamat dan kekal dalam keadaan itu. Setelah itu, Allah akan mendatangkan malapetaka, kesusahan hidup dan bencana kepadanya. Sehingga, si hamba itu pun merasa sedih, heran, hatinya menjadi remuk dan ia terputus dari hubungannya dengan orang-orang segolongannya. Jika ia melihat keadaan itu dari segi lahirnya saja, maka ia akan melihatnya sebagai suatu kejahatan yang menimpanya, dan jika ia melihatnya dengan hati dan batinnya saja, maka ia melihatnya sebagai sesuatu yang mendukacitakannya. Jika ia meminta kepada Allah untuk melenyapkan kesusahan yang tengah dihadapinya itu, maka Allah tidak akan menerimanya, jika ia meminta janji-janji yang baik, maka ia tidak akan mendapatkannya dengan segera. Jika ia berjanji tentang sesuatu, maka ia tidak akan diberitahukan tentang hasilnya, jika ia memimpikan sesuatu, maka ia tidak dapat mengetahui maksudnya, dan jika ia hendak bergabung kembali dengan orang-orang segolongannya, maka ia pun tidak dapat melakukannya. Pendek kata, segalanya telah tertutup baginya dan doanya tidak lagi diterima. Sehingga dengan demikian, dirinya menjadi hancur, hawa nasunya menjadi hilang dan lenyaplah niat serta cita-citanya. Segalanya telah kosong baginya. Untuk sementara, keadaan ini akan terus berlangsung dan mungkin penderitaannya itu akan diperhebat lagi. Sehingga sampai lama masanya, bila ia merasakan tabiat-tabiat dan sifat-sifat kemanusiaannya hilang setahap demi setahap yang akhirnya ia tinggal mempunyai ruh saja, maka ia akan mendengar suara batinnya memanggil, Allah berfirman, Hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Quran Surah 38 Ayat 42 Ayat ini difirmankan kepada Nabi Ayub AS. Kemudian Allah akan melimpahkan lautan rahmat dan kasih sayangnya kepadanya dan hatinya merasa aman dan tentram serta disinari dengan cahaya iman dan ilmu. Pintu keridoan Allah dibukakan untuknya. Manusia akan datang berkunjung kepadanya untuk memberikan bermacam-macam hadiah dan orang-orang akan mengabdi kepadanya. Manusia akan memuji dan menghormatinya. Kata-katanya dijunjung tinggi. Orang-orang akan merasakan kebahagiaan berada di majelisnya. Raja-raja dan orang-orang besar pun akan tunduk kepadanya. Allah akan menyempurnakan karunianya kepadanya, baik lahiriah maupun batinnya. Allah akan memelihara lahirnya melalui makhluknya dan batinnya melalui kasih sayang dan rahmatnya. Ke Allah ia berada dalam keadaan itu sampai akhir hayatnya. Setelah itu, Allah akan memasukkannya ke tempat yang tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga dan tidak terlintas di dalam hati siapapun, sebagaimana firman Allah, seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah 32 Ayat 17 Risalah 42 Ruh manusia itu hanya ada dalam dua keadaan, tidak ada keadaan yang ketiga, yaitu keadaan bahagia dan keadaan sengsara. Apabila ia berada dalam keadaan sengsara atau menderita, maka muncullah perasaan-perasaan rendah, gelisah, gundah, muram, tidak ridho, mengkritik dan menyalahkan Allah, tidak sabar dan tidak bertawakal, sehingga lahirlah ahlak buruk, menyekutukan Allah dengan makhluk dan akhirnya tidak percaya atau kufur. Dan apabila ia sedang merasa senang, maka ia menjadi mangsa ketamakan dan kerakusan serta hawa nafsu kebinatangan dan keiblisan. Nafsunya tidak pernah merasa puas. Ia menghendaki barang yang berada di tangan orang lain atau yang ditentukan untuk orang lain. Sehingga ia tidak pernah lepas dari kesusahan dan penderitaan, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Sesungguhnya hukuman yang paling menyiksa adalah mencari atau menuntut apa yang tidak ditentukan untuk kita. Jika ketika ia berada dalam kesengsaraan, ia tidak mau yang lain, kecuali ia hanya meminta agar kesengsaraan itu dihilangkan dan ia tidak mengingat serta menghendaki kemewahan yang membuatnya senang. Tetapi jika ia diberi kesenangan dan kemewahan, ia menjadi tamak, dengki, ingkar dan melakukan perkara-perkara dosa dan maksiat serta ia lupa kepada penderitaan yang pernah dialaminya. Maka ia akan dikembalikan kepada keadaannya semula, ia akan mengalami kesusahan dan penderitaan yang pernah dialaminya, dan bahkan lebih berat daripada keadaannya semula, karena ia telah berdosa dan perlu dihukum. Dengan cara ini, ia akan menjadi sadar kembali dan pada masa berikutnya ia akan menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa dan noda. Sebab, kesenangan dan kebahagiaan itu tidak dapat menyelamatkannya, sedangkan kesengsaraan dan penderitaan dapat menyelamatkannya. Sekiranya ketika penderitaan kesusahan dihilangkan darinya ia berbuat baik, patuh, bersyukur dan ridho kepada Allah, maka hal itu adalah lebih baik baginya di dunia dan di akhirat, dan Allah akan menambahkan karunia, nikmat, kebahagiaan dan keselamatan kepadanya. Oleh karena itu, barang siapa menghendaki keselamatan hidup di dunia dan di akhirat, maka hendaklah ia menanamkan sikap sabar, rela bertawakal kepada Allah, menjauhkan sifat iri terhadap manusia dan meminta segala kebutuhan kepada Allah yang Maha Agung. Patuhlah kepada Allah dan hambakanlah diri hanya kepadanya saja. Dia lebih baik dari apa saja selain dia. Segala apa yang tidak disampaikan Allah kepada kita sebenarnya adalah merupakan satu karunia atau hadiah. Hukumannya adalah kebaikan. Penderitaan yang ditimpakannya adalah obat. Janjinya diibaratkan sebagai uang tunai, kreditnya adalah keadaan pada masa ini dan firmannya itu pasti terjadi. Apabila Allah hendak menjadikan sesuatu, maka dia hanya berfirman, jadilah, maka jadilah ia. Oleh karena itu, semua perbuatannya adalah baik dan berdasarkan hikmah kebijaksanaan. Allah sajalah yang mahatahu. Manusia tidak akan dapat mengetahui ilmu Allah yang sedalam-dalamnya. Dengan demikian, adalah lebih baik bagi si hamba untuk terus selalu bertawakal, berserah diri, kembali kepadanya, melakukan apa saja yang diperintahkannya dan meninggalkan apa saja yang dilarangnya. Janganlah menyalahkan Allah, sinis dan mengatakan bahwa dia itu solim, tidak tahu dan sebagainya. Perbuatannya jangan disalahkan. Ada sebuah hadits nabi yang diriwayatkan oleh Adha bin Abbas yang diterimanya dari Abdullah bin Abbas. Diceritakan bahwa Ibnu Abbas pernah berkata, Ketika aku menunggang kuda di belakang Nabi Muhammad s.a.w., beliau bersabda kepadaku, Wahai anakku, jagalah atau peliharlah kewajibanmu terhadap Allah, niscaya Allah akan memeliharamu dan peliharlah kewajibanmu terhadap Allah, niscaya kamu akan mendapatkan Allah berada di hadapanmu. Oleh karena itu, apabila kamu mau meminta, maka memintalah kepada Allah dan apabila kamu mau memohon perlindungan, maka memohonlah kepadanya. Andaikan seluruh hamba Allah hendak memberikan manfaat kepadamu, namun Allah tidak mengizinkannya, maka akan sia-sialah perbuatan mereka itu. Jika seluruh hamba Allah bermaksud hendak memberikan mudharat atau bahaya kepadamu, tetapi Allah tidak mengizinkannya, maka mudharat atau bahaya itu pun tidak akan menimpamu. Karenanya, jika kamu mampu melakukan seluruh perintah Allah dengan ikhlas, maka lakukanlah semua itu. Tetapi, jika kamu tidak mampu melakukannya, maka lebih baik kamu bersabar terhadap sesuatu yang tidak suka untuk kamu lihat, yang sebenarnya di situ terdapat kebaikan. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu datang melalui kesabaran. Dan ketahuilah, bahwa bersama kesusahan itu terdapat kesenangan. Setiap orang yang beriman hendaklah menerapkan hadits nabi ini, agar selalu mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat kelak serta menerima rahmat dan kasih sayang Allah. Hidupkan hatimu dengan selalu mengingat Allah, maka rezeki dicukupkan, hati selalu tenang dan dilindungi dari bencana kehidupan. Surah Al-Fatihah